PELATIH SINGAPURA Pelatih Singapura, iglas gagal lolos ke final, dan akui keunggulan timnas Indonesia. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe-nya, karena pada bulan ini, kami akan memberikan berita terupdate, seputar timnas Indonesia dan Piala AFF. Diwarnai 3 kartu merah untuk Singapura, membuat pertandingan berjalan tidak seimbang. Indonesia terus menggempur pertahanan dari Singapura, sementara Singapura, terpaksa hanya melakukan serangan balik. Meskipun selama 90 menit kekurangan pemain, namun Singapura sebenarnya tampil cukup baik. Hal ini pun yang membuat pelatih Singapura, Tatsuma Yoshida, mengaku bangga dengan penampilan anak asuhnya. Saya tidak punya kata-kata dan harus melangkah. Semangat juang mereka seperti semangatnya orang-orang Singapura, saya bangga, ungkap Tatsuma Yoshida seusai laga. Lebih lanjut, Yoshida juga mengakui, jika timnas Indonesia memang lebih baik secara individu dengan pemain Singapura. Indonesia tim yang sangat tangguh, pantang menyerah dan memiliki serangan balik yang bagus. Pemain mereka selalu berlari dan bertahan dengan bagus pula, ujar Tatsuma Yoshida. Yoshida sendiri, memang sempat marah dengan keputusan wasit, soal kartu merah yang didapatkan Sapuan Baharudin. Namun, melihat perjuangan yang ditunjukkan anak asuhnya, pada akhirnya dia harus ikhlas dan bangga, walaupun tidak dapat melaju ke partai puncak.